Halo guys welcome back to my YouTube channel video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 25 Desember 2021 langsung saja ya guys ke cuplikanya kali ini terlihat baik Joko dan juga Wulan nampak murung karena berita kali ini dirinya akan dipindahkan oleh orang tua mereka masing-masing teman-temannya yang melihat Joko dan juga Wulan hendak ke kantin pun kali ini mencoba berbicara kepada Joko dan juga Wulan yang nampak sedih itu dan kali ini pula teman-temannya pun menanyakan kabar Joko dan keadaan Joko dan juga Wulan apakah kali ini mereka baik-baik saja pada akhirnya kali ini Joko pun menceritakan semuanya kepada teman-temannya bahwa dirinya dan juga Wulan akan segera pindah sekolah karena kedua orang tua mereka tidak mau baik Joko dan juga Wulan satu sekolah sontak kali ini semua teman-temannya begitu kaget mendengar penjelasan Joko mereka pun tak menyangka kali ini Joko dan juga Wulan benar-benar akan dipindahkan sekolah oleh orang tua mereka juga masing-masing kali ini teman-temannya pun bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Joko dan juga Wulan agar tidak dipindahkan oleh orang tua mereka mereka pun kali ini benar-benar kaget mendengar semua perkataan Joko itu namun kira-kira apa yang akan direncanakan teman-teman Joko dan juga Wulan selanjutnya agar Joko dan juga Wulan benar-benar tidak akan dipindahkan oleh orang tua mereka masing-masing wah semoga saja ya guys kali ini Santi Beben dan yang lainnya bisa menyelesaikan masalah Joko dan juga Wulan setidaknya mereka akan membantu Joko dan juga Wulan melulukan hati kedua orang tua mereka wah semoga saja ya guys itu yang kita harapkan semuanya semoga teman-teman Joko dan juga Wulan membelikan solusi agar Joko dan juga Wulan tidak jadi pindah sekolah wah makin seru ya guys kira-kira bagaimanakah kelanjutan episode hari ini apakah benar-benar Joko dan juga Wulan akan pindah sekolah atau tidak makanya saksikan terus sinetron dari jendela SMP ya guys tentunya hanya di SCTV terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya